assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel laut tapi eh di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat strip map atau peta situasi menggunakan software Global Mapper supaya bisa dibuka di AutoCAD atau file berjenis BWG oke langsung aja ya pertama disini kita buka dulu Global Mapper nya disini saya menggunakan Global Mapper 20 yang versi 64 bit ya untuk kalian yang pakai Global Mapper versi lain juga enggak papa karena secara dasarnya penggunaannya sama aja oke langsung aja nah setelah Global Mapper nya kebuka kita langsung ke connect to online data ya yang gambar bola dunia ini ya langsung aja klik ini berarti karena download online data berarti kalian harus terkoneksi dengan internetnya nah langsung aja pilih yang open street map.arg vector map download ya kalau kalian tertutup begini misalnya yang paling bawah plusnya ini diklik nah langsung pilih yang open street map.arg vector map download ya nah dia langsung connect klik nah dengan langsung mengklik ini kita langsung terkoneksi dengan internet lebih langsung langsung masuk browser ya contoh secara otomatis nah kita tentukan data atau tempat areanya dimana misalnya saya ambil dimana ya nah daerah Bandung aja misalnya saya ambil ini nih yang ada tamannya jangan lupa oke ya misalnya ini lokasinya sudah ditentukan nah langsung klik pilih wilayah berbeda secara manual nah ini dia kalian bisa atur luasannya seperti apa sesuai kebutuhan misalnya saya segini aja lah ya enggak enggak gede-gede kalau kalau sudah klik expert klik jadi expert ini kita mulai mendownloadnya ya kemudian simpan berkas oke nah ini dia sudah mulai download namanya map.osm kita buka ya lain dia datanya saya mau pindahkan dulu supaya gampang yang saya pindahkan di autoket eh sorry di desktop nah akan autoket itu oke kita minimize nah udah kan sekarang langsung ke global mapper balik ke global mapper ya klik open data files kita cari data yang barusan kita download nah ini kan namanya map.osm klik kemudian open nah ini dia hasil download dari area yang tadi kita pilih nah untuk supaya bisa di export ke DWG sebelumnya kita pastikan dulu eh apa namanya zona nya ya zona nya jadi kita klik tools kemudian pilih configure nah disini di project tuh yang projection ini ini projection nya kita ganti ke UTM nah kalau sudah diganti ke UTM secara otomatis zona nya terdeteksi disini zona nya min 48 nya nah kalau sudah ini kita langsung apply oke sekarang kita proses export ke DWG kita ke file kemudian pilih export kemudian pilih export editor leader format nah disini banyak file nya kita bisa ke KML juga di plotkan ke Google Earth juga bisa kita coba yang DWS ya supaya bisa dibuka di Autocad kemudian oke ini langsung aja oke nah kita tentukan chat di desktop aja simpannya saya kasih nama kita buka auto tokennya ini hasilnya kan kita buka sudah terbuka kita ketik jet enter eh enter nah ini dia kita bisa hapus yang putih-putih ini ya biar jelas petaknya nah nah ini dia jadi kalian tidak perlu menge-digit mengejutkan cukup lama ini udah detail juga cukup detail nah udah sangat simple cuman satu lagi misalnya kalian tadi mau download mapnya tapi kalian sudah punya titik tapi susah bingung cari disini ya kita misalnya menentukan dulu titiknya dari Google Earth misalnya kalian punya titik yang sudah dimarking udah diketahui di Google Earth koordinatnya berapa-berapa nah kita coba download berarti ini kita close dulu yang auto ketatikan nah saya udah tandain untuk contoh soalnya di sini ini cuman buat contoh aja ya nah misalnya kalian eh mau udah lokasinya disini gitu ya Nah saya ini hapus dulu ini udah gini kalian tinggal add polygon ini sembarang aja saat kita udah tahu titiknya kemudian oke kemudian ke file eh klik kanan klik kanan di sini ya di yang antai tol polygon dan save list as nah saya coba simpan di desktop coba namanya aa kemudian kita save langsung ya kemudian kita Oh ini bekas tadi global mapernya kita tutup dulu ini minimize dulu buka global mapernya lagi nah kemudian open data files kita cari yang tadi ya namanya aa ini kan kemudian open nah lokasi yang kita tadi tentukan kemudian eh kita pakai cara yang awal tadi ya kita ke ke connect to data online nah langsung aja open street map langsung connect nah tunggu sebentar nah ini kan sama dengan lokasinya sama dengan yang markingan kita di google earth nah kemudian lakukan langkah yang seperti awal tadi kan pilih wilayah beda secara manual kita tentukan luasannya misalnya seperti ini explore kita save datanya mapmap 1 gitu kita pilih akan pilih ke desktop card pasti kemudian ke global level lagi file open dataital file Map 1 ASM ini dia Nah Langsung kita Cek dulu apa namanya Nah ini gantinya Ke UTM Kayak tadi aja ya UTM langsung apply Oke Kemudian kita Export Di dar format DWG langsung Oke AAA Nah kita buka Yang AAA Nah ini dia Jadi udah jadi semuanya ya Jadi kalian gak perlu digit Ini udah detail Ya Cukup sekian tutorial untuk Kali ini Semoga bermanfaat Kalau ada Penjelasan yang kurang jelas Atau salah-salah kata Mohon dimaafkan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih